Jelang Pilkada 2024, Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Korpszaini Arief Rohman Hakim menekankan kepada seluruh anggotanya agar tetap menjaga netralitas TNI dengan tidak memihak serta memberikan dukungan kepada partai politik beserta paslon yang diusung dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Ia juga menjelaskan bahwa TNI Angkatan Darat sebagai salah satu pilar utama pertahanan negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban keamanan dan netralitas selama tahapan Pilkada berlangsung. Sehingga pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar, aman dan tidak ada gangguan apapun. Netralitas merupakan prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh setiap prajurit. Apabila ada ditemukan prajurit yang melakukan politik praktis dan terbukti secara hukum, maka akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer. Kodim tetap netralitas TNI tetap kita jaga ya, sesuai dengan arahan dari Pangliman Terti kita yaitu Bapak Presiden bahwa TNI netral. Saya sampaikan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Terti, khususnya di wilayah 0813 Kodim 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 Kodim, untuk tetap menjaga netralitas. Komitmen TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis merupakan penegasan sikap TNI untuk fokus pada tugas pokok TNI dalam menegakkan kedaulatan negara mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.